Bang cara setting ke-1080 gimana soalnya kekunci di settingannya oke teman-teman ini ada yang tanya nih Bang cara setting ke-1080 gimana soalnya kekunci di settingannya ini pertanyaan tentang e-football 2023 ya mungkin yang ditanyakan ini 1080 resolusi resolusi ya resolusinya ya kali ya yang ditanyakan ya sama si Sulaiman 5406 ya oke mudah-mudahan ini bisa membantu ya ini jadi di steam di ini ya di steamnya ya di steam kemudian ke e-football teman-teman ya ini ke e-football anyway ini e-football nya saya ini belum di update ya sekarang udah ada 2024 saya belum update ya oke caranya adalah klik kanan game e-football nya kemudian pilih properties kemudian pilih yang ini installed files ya installed files kemudian pilih browse oke teman-teman teman-teman klik browse ya nanti klik browse itu teman-teman lihat ini foldernya terbuka nih terbuka foldernya e-football ini ada setting teman-teman ada settings disini klik dua kali aja buka aja tuh settings nya oke ditunggu aja ya ditunggu aja dibuka settings nya ya oke itu udah kebuka ya di belakangnya ini agak aneh juga bukanya di belakang folder dia oke teman-teman ini ada display ya teman-teman mau pakai apa nih mau pakai screen modenya fullscreen kalau fullscreen itu sesuai dengan resolusi monitornya teman-teman kalau window full window fullscreen oke Windows fullscreen itu dia nanti ada ada apa tax bar nya di bagian atas ya yang ada tanda minimize maximize sama close ya kalau window mode nah window mode ini bisa diatur resolusinya teman-teman jadi kalau teman-teman tidak mau menyesuaikan dengan resolusi monitor ini bisa nih dipilih kalau kalau merasa ya kalau merasa kalau merasa GPU nya kurang boleh nih dipakai resolusi yang 720p nih yang biasa aja ya yang HD 1280 720p tapi kalau teman-teman misalnya nih misalnya teman-teman mau pakai yang resolusi 1080p ya kalau pakai 1080p sesuaikan saja ya sesuaikan saja sama settingan monitornya teman-teman ya kalau settingan monitornya itu ini saya nih ini kan saya settingan monitornya ini full HD ya 1080p ya tunggu saya perlihatkan dulu ya nah ini jadi kalau memang mau pakai 1080p teman-teman itu di monitornya di setting 1080p aja normal aja kalau monitornya memang yang full HD ini 1920 kali 1080p ya 1920 kali 1080p kalau teman-teman punya frekuensi frekuensi monitor itu di atas 60 seperti misal saya ini 75 ya pakai saja 75 oke karena bisa dipilih 60 juga ya itu kalau 60 Hertz artinya dia nanti dibatasi fpsnya ke 60 aja jadi meskipun tampilannya situ sampai 120 fps itu sebenarnya teman-teman monitornya cuma mampu menampilkan 60 fps ya jadi saya pakai yang 75 Hertz artinya nanti saya bisa pakai yang 75 fps maksimalnya ya maksimal refresh rate nya oke ini udah dipilih 1920 ini nggak usah diutak atik lagi teman-teman pilih fullscreen aja nanti nanti dia bakal ngikut sama yang PC tapi kalau misal mau diturunkan ya udah mesti pilih window mode ya dan ini cuma pilihannya ada dua kalau punya saya sih pilihannya cuma ada dua gitu oke bisa cek juga yang lain yang lain ini ini kalau mau ngatur kontrol keyboard oke keyboard enggak enggak kita pakai kita pakai gamepad ya pakai gamepad jangan pakai keyboard masa main main e-football pakai keyboard kocak banget susah ya jadinya specification specification ini teman-teman ya saya nggak tahu sih yang 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 biru itu yang biru itu bagus atau enggak saya nggak tahu ya hijau apakah hijau apakah hijau yang recommended atau gimana biurah oke oke ini minimumnya minimum sistem requirement nya oke saya saya sudah melewati minimum sistem ya minimum sistem saya udah lewati tapi recommended kayaknya belum deh soalnya saya pakai 16 eh saya udah ini saya udah pakai ini guys 1660 guys saya pakai 1660 ti ya 1660 ti berarti di atasnya ini ya kalau saya mainin bakal lancar nanti saya nanti saya ini ya review GPU oh GPU yang dua bulan lalu saya beli itu GPU juga GPU bekas kok GPU bekas saya upgrade dari 1050 ti ke 1660 ti kebetulan kemarin ada yang harganya murah GPU nya murah turun banget harga GPU jadi saya beli itu oke teman-teman semoga video video tentang gimana cara mana tadi pertanyaannya ya cara setting ke 1080 gimana soalnya kekunci Oke semoga video tadi bisa membantu ya untuk teman-teman yang sedang mencari cara buka settingan e-football ya oke Terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat thanks for watching sampai jumpa bye bye